Beralih kepada bantuan pangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional Bapak Nas melalui Perpres 66 tahun 2021 untuk memenuhi tata kelola pangan secara terarah dan efektif menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan serta kemandirian pangan secara nasional. Ini mengacu Undang-Undang 18 tahun 2012. Di dalam pelaksanaan, fungsinya Bapak Nas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pengadaan pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapak Nas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditunjukkan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos. Pada tahun 2023, Bapak Nas mempunyai anggaran Rp10,2 triliun dan sudah memberi bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian dilakukan oleh Perumbulok selama periode September-November 2023 berupa pemberian 10 kg beras. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapak Nas, diperlukan review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. Sedangkan untuk tahun 2024, Bapak Nas memiliki anggaran sebesar Rp6,71 triliun atau justru turun 30% dari anggaran dulu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!